Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta bupati dan wakil bupati Toraja Utara pada tahun 2024. Penetapan DPS ini dilakukan dalam rangka pleno terbuka di pangu-pangu Rumis Liana Toraja Hotel. Ketua KPU Toraja Utara Jan Heri Pakan menyampaikan hasil rapat pleno penetapan DPS tingkat Kabupaten Toraja Utara bahwa sesuai dengan berita acara. Total pemilih sementara mencapai 181.416 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki sebanyak 91.746 orang. Sementara pemilih perempuan tercatat sebanyak 89.670 orang. Dengan jumlah desa atau kelurahan sebanyak 151 dan 424 TPS. Strap PL.02.1 garis data BA dari smiring 7326, garis 93, garis 2024 Rekapitulasi daftar pemilih sementara DPS tingkat Kabupaten Toraja Utara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati tahun 2024. Komisioner KPU Toraja Utara Divisi Perencanaan Data dan Informasi Furkan Mansyur Batman dalam semputannya menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan oleh Pantarli yang mencocokkan data pemilih dari rumah ke rumah. Meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti pemilih yang tidak ditemui di rumah atau pemilih yang telah meninggal, namun proses ini berhasil diselesaikan dengan baik. Kemudian membacakan hasil plenor kecamatan. Kemudian devisi data membacakan hasil perubahan. Tahap selanjutnya setelah penetapan DPS adalah penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP yang kemudian akan dilanjutkan dengan penetapan daftar pemilih tetap. Ketiga tahapan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Selain penetapan DPS, KPU Toraja Utara juga menanggapi masukan dari bawah selu terkait pemilih yang meninggal. Pemilih yang tidak dikenal oleh Pantarli dan pemilih yang jauh dari DPS. Rapat ditutup dengan penyerahan SK dan berita acara penetapan DPS kepada bawah selu, Forkopimda, serta stakeholder terkait. Yudi Korniawan menggabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!